Intro Mengawali kebersamaan kita dalam lintas Banua malam ini Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melaksanakan kira pemilu tahun 2024 dalam rangka sosialisasi partai politik peserta pemilu dan pendidikan pemilih bagi masyarakat Kabupaten Banjar Setelah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar menjadi tempat berlangsungnya kira pemilu 2024 Penyerahan bendera kirap dari Ketua KPU Tanah Laut kepada Ketua KPU Banjar digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura, Desa Bincau, Rabu tadi Serah terima bendera kirap pemilu yang terdiri dari bendera merah putih dan bendera kirap partai politik peserta pemilu 2024 tersebut Terut disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Ketua KPU Kasel, Ketua DPRD, Perwakilan SKPD, Jajaran Perkopimda, KPU dan Bawaslu Banjar seluruh pimpinan partai politik, pimpinan ormas, PPK dan PPS sekabupaten Banjar Dijadwalkan kirap pemilu di Kabupaten Banjar berlangsung dari tanggal 6 hingga September 2023 dengan titik tujuan selanjutnya adalah Kecamatan Astambul ini kan dilaksanakan untuk tujuan utamanya pimpinan politik-politik 2, 3, 8 buat masyarakat pimpinan Bawaslu Banjar dalam waktu nanti ke depannya ada sampai tanggal 11 sekali lagi panggilan terakhir untuk nomor yang di titik-titik sudah ditentukan oh ini selamat kepada Bapak di masyarakat atau pemilih yang berkumpul yang targetnya kita supaya lebih membuat masyarakat supaya tinggi lah partisipasinya pemilih ke depannya untuk ke depannya untuk ke depan Banjar sementara itu Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan apresiasi atas terselenggaranya kira pemilu sebagai wadah mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan berintegritas itu kira pemilu ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk edukasi informasi bahwa pemilu diciptakan untuk integritas dan juga harapan pemerintah berjalan dengan lambar tentu pada hari ini kira yang dilaksanakan adalah bagian dari Pesta Demokrasi pada Pemilu 2024 dan makna dari kegiatan ini tentu sudah kurahmi partai politik hadir stakeholder lain hadir dan juga tadi juga teman-teman yang ada juga datuk depan penelenggaraan KPK dan Pemilu 2024 kita hadir dan tentu ini juga kesiapan kita pemerintah Kewitan Banjar untuk melaksanakan Pesta Demokrasi untuk tahun depan ini juga bisa berjalan dengan baik dengan komunikasi dalam kesempatan itu dilaksanakan pula penanda tanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa serta penyerahan maskot pemilu oleh Ketua KPU Banjar kepada Bupati unsur Porkopimda dan Partai Politik Ahmad Ramadhani Banjar TV Ketua 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 Ket